Intro Hari ini adalah hari yang spesial untuk Kabupaten Sorong Selatan Karena tepat pada tanggal 6 Agustus 2023 Sorong Selatan sedang merayakan hari jadinya yang ke-20 Kalau Anda lihat di belakang saya akan ada parade budaya Nusantara Dan saya pun juga mengenalkan pakaian adat dari Kas Sorong Selatan Yaitu Serentai dan juga Boyren Cantik kan? Yuk kita ikutin parade-nya Ini ulang tahun yang keberapa sekarang Sorong Selatannya? 20 Mereka baru tahu 20 Sekarang kalian mau parade kemana? Ke parade-nya Oke aku mau dong kalian ngucapin selamat ulang tahun untuk Sorong Selatan Bareng-bareng ya Oke satu, dua, tiga Selamat ulang tahun untuk Sorong Selatan yang ke-20 Yeayy Ikut kalian ya parade disini ya Boleh? Ya Aku dimana, aku dimana, aku dimana Selamat ulang tahun yang ke-20 Selamat ulang tahun yang ke-20 Saya ikut kalian ya parade disini ya Boleh? Setelah mengikuti keseruan parade Saya lanjut mewawancarai beberapa tokoh adat di Sorong Selatan Mengenai harapan-harapan mereka ke depannya Di ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20 ini Ya mama ini selamat ulang tahun ke-20 untuk Sorong Selatan ya Tapi yang pastinya di ulang tahun yang ke-20 ini sudah banyak sekali kemajuan yang sudah dirasakan Tapi kalau menurut mama sendiri apa nih kemajuan yang paling signifikan yang mama lihat sejauh ini? Terima kasih untuk ke-20 tahun berdirinya Kabupaten Sorong Selatan ini Yang kami lihat disini Yang merasakan disini adalah pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa Yang dulunya tidak seperti ini Tapi dengan adanya pemerintah ataupun hadirnya Kabupaten Sorong Selatan ini Membawa perubahan yang besar sekali bagi kami masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan Dengan pembangunan-pembangunan yang ada Baik kita infrastruktur baik jalan maupun di pembangunan fisik yang lain Yang itu ada di pemerintahannya seperti pendidikan, di kesehatan Bahkan di bidang-bidang yang lain semuanya sangat signifikan dan luar biasa 20 tahun itu mungkin bisa dibilang masih cukup muda begitu ya muda belia begitu Karena ini harapan terbesarnya di usia yang ke-20 tahun apa nih mama? Harapan kami ke depan kami dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan Dan harapan mama sebagai tokoh perempuan Sebagai mama sangat berharapkan supaya pendidikan yang ada di Sorong Selatan ini Bisa berjalan dengan baik Yaitu dengan memberantas buta aksara dan juga anak usia namun tidak bersekolah Itu yang kita harapkan supaya ke depan itu akan lebih baik lagi Karena dengan pendidikan bisa dapat merubah jati dirinya sendiri dan juga merubah perilaku Dan juga dengan pendidikan dia dapat mampu untuk bisa berkembang ke depan Baik ya karena memang kunci kemajuan sebuah daerah itu salah satunya adalah SDM ya Baik terima kasih banyak mama selamat ulang tahun sekali lagi Ya bapak mama ini di ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20 harapannya seperti apa? Harapan kami korwil Dewan Adat Popo wilayah Tiga Doberais secara menyeluruh di dan secara khusus di Kabupaten Sorong Selatan Dengan bertambahnya satu tahun usia Kabupaten Sorong Selatan yang ke-20 Agar Kabupaten Sorong Selatan lebih maju Dan masyarakat bisa sejahtera di dalam Kabupaten Sorong Selatan Baik terima kasih banyak selamat ulang tahun sekali lagi di Sorong Selatan Selamat bapak terima kasih Bapak ini di hari ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20 saya pakai pakaian yang spesial sekali Bisa diceritakan ke pemirsa kombasif ini pakaiannya seperti apa bapak? Yang pertama pakaian adat yang sementara bapak ini Ini ciri khas budaya orang teh itu Tapi ada juga beberapa suku besar yang ada di Sorong Raya Salah satunya suku tehit yang ada di Temerabuhan Tapi juga suku Maibrat Ada juga suku Tamro Ada juga suku Moi Yang juga identik dengan pakaian adat ini Pakaian adat ini ya Pak ya? Kalau ini tarian apa ini bapak? Ini tarian khas budaya orang tehit, orang Temerabuhan Oke tehit itu salah satu suku terbesar ya di Sorong Selatan Ini suku besar, suku besar yang ada di Sorong Selatan Bapak selain itu seberapa berharga ini Pak kain ini Selain hanya untuk upacara adat atau apa? Kain-kain adat ini mempunyai nilai kearifan lokal yang sangat tinggi Sangat tinggi Apabila kita mau minang bank Kain-kain ini yang dipakai untuk pembayaran mas kawin Mas kawin dan ini nilainya sangat tinggi Sangat tinggi sekali Semoga terus lestari ya Bapak ya Terima kasih banyak Bapak Semoga sukses ke lalu di bulan tahun yang ke-20 Kabupaten Sorong Selatan Terima kasih untuk Kompas TV Terima kasih banyak Bapak Selain para tokoh adat di Sorong Selatan Saya pun berkesempatan mewawancarai PJ Gubernur Papua Barat Daya Yaitu Bapak Muhammad Musa'at Bapak masih menyempatkan untuk hadir merayakan ulangan tahun Sorong Selatan yang ke-20 Boleh Pak untuk kita mengetahui kira-kira harapan dan juga sekaligus Mungkin disampaikan ucapan selamat ulangan tahun untuk Sorong Selatan Bapak silakan Ya jadi tadi setelah kita mendengarkan sejarah Sorong Selatan Ini adalah salah satu daerah yang sudah boleh dikatakan matang Sudah lama ya sejak zaman Kesultanan Tidore Sampai zaman penjajahan Belanda Dan sampai hari ini sudah berdiri menjadi kabupaten ya Dengan berbagai perkembangan yang luar biasa Dan saya kira tadi teman-teman di Sorong Selatan sudah menunjukkan kebinekaannya Yang diawali dengan para adik budaya nusantara ya Dan kemudian kita bisa rejaksikan disini Tumpah ruah masyarakat Sorong Selatan datang dengan sukacita Untuk memperingati usia yang ke-20 Karena itu saya berharap ini momentum yang baik Mari kita semakin rapatkan barisan Kita satu padukan semangat kita Untuk memberikan perayanan terbaik khusus pemerintah Memberikan perayanan terbaik kepada masyarakat Masyarakat yang kita minta juga untuk memberikan partisipasi terbaik Kepada pemerintah Sehingga pembangunan daerah kabupaten Sorong Selatan ini bisa semakin cepat Baik, boleh Bapak disampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sorong Selatan atau Bapak? Jadi saya secara pribadi sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya Dan juga atas nama Popopinda, Pemerintah, Papua Barat Daya dan seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan selamat ulang tahun pada Kabupaten Sorong Selatan yang ke-20 Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk peningkatan perayanan Mewujudkan Sorong Selatan yang lebih maju, yang lebih unggul untuk kemasrahatan banyak orang Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur Terima kasih Oke, Bapak-Bapak ini kita masih lanjut di VVIP Kompas TV di Sorong Selatan Luar biasa sekali hari ini Bapak Saya bahagia sekali bisa melihat masyarakat di Sorong Selatan Semuanya berkumpul di sini dalam kondisi aman, kondusif dan bahagia pastinya ya Pak ya Iya, pertama kami juga bahagia karena Kompas TV bisa hadir untuk mengambil keramaian yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Melaksanakan hari ulang tahun yang ke-20 Iya, kalau kita melihat ini juga ada Bapak Wakil Bupati Bapak Wakil Bupati harapan kedepannya ini di usia 20 tahun seperti apa Bapak? Di 20 tahun ini kita semakin memaju kita untuk bersatu Membangun semangat kita dalam rangka membangun Sorong Selatan yang lebih baik Sesuai dengan cita-cita harapan masyarakat Ya, artinya memang kalau pemerintahnya maju Masyarakatnya juga jadi jauh lebih sejauh Di sini juga ada Ketua DPRD ya Bapak boleh harapan Bapak ini dan juga kemudian kemajuan apa yang diharapkan dari Sorong Selatan di tahun mendatang Bapak? Nah ini kita 20 tahun, ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan Jelas bahwa sudah banyak perubahan yang kita alami Banyak prestasi juga yang sudah kita kerjakan Harapan kita kedepan akan lebih baik lagi Dan sekarang kita semua harus bekerja keras Untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sorong Selatan Baik, ya Boleh saya juga melengkapi di sini juga ada wakil DPRD ya Pak ya Boleh Bapak? Saya juga ingin mendengar harapan dari Bapak seperti apa ini Bapak untuk Sorong Selatan? Harapan saya Kabupaten Sorong Selatan berusia 20 tahun Kalau boleh saya terkadang pantu lebih ramai daripada hari ini Dan semoga kita maju Bapak tadi kita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Akan ada stimulus-stimulus begitu ya Terutama untuk memajukan ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan begitu Tapi kira-kira akan menjadi prioritasnya apa ini Bapak? Ya, kami menyampaikan pertama terima kasih untuk pemerintah Indonesia, pemerintah pusat Bapak Jokowi telah memberikan peluang yang besar bagi masyarakat yang ada di sana Papua Dengan membekarkan provinsi yang ada di sana Papua Hadirnya provinsi ini menambah kekuatan, menambah energi Bagi kabupaten-kabupaten yang ada di sini Untuk kita terus membangun ketertinggalan, ketertinggalan di pembangunan Dengan hadirnya provinsi ini kita akan cepat membangun di kabupaten-kabupaten yang ada di bawah provinsi Papua Parantaya Baik, dan juga kalau kita melihat ini potensinya luar biasa ternyata ya Bapak di Sorong Selatan Potensi investasi ini Pak, apa dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat Supaya investasi ini bisa semakin banyak Bapak masuk ke Papua atau ke Sorong Selatan Bapak? Kita hari ini dari aspek tata kelola itu banyak sekali kemajuan yang sudah kita capai Tentu kita berpikir bahwa untuk mempercepat lagi pembangunan di daerah ini kita perlu investasi Oleh sebab itu dari sisi pemerintah kita tetap akan memberikan dukungan kebijakan pemerintah Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam rangka menghadirkan investasi Untuk menyerap kita punya tenaga kerja, peningkatan kerja di sini Tetapi juga dampaknya pada kehidupan, peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Baik Bapak ini kalau tadi kita melihat sini masyarakatnya beragam sekali Ada Karade, tadi budaya Nusantara begitu ya Dan kita cukup mengejutkan karena ternyata ini datang dari beragam daerah Bagaimana mensimergikan begitu ya masyarakat yang beragam ini dengan pemerintah setempat? Boleh Bapak? Oh iya betul, terima kasih Kalau kita melihat antusias daripada masyarakat kita Anak sekolah sampai dengan seluruh masyarakat Terlebih masyarakat Nusantara yang ada di Sorong Selatan Ini karena keramahan daripada kita semua terlebih pemerintah Memberikan peluang-peluang yang baik kepada masyarakat Kemudahan-kemudahan untuk berusaha Sehingga semua orang itu bisa ada di sini Bisa melakukan berbagai hal dan mereka bersinergi dengan kita semua di Kabupaten Sorong Selatan Intinya memang mungkin tadi terkait dengan pemerintah provinsi Kita sangat berterima kasih Karena ada bagian-bagian lain yang pemerintah provinsi bisa support ke Kabupaten Yang menjadi bagian dari mereka untuk menyupport pembangunan di Kabupaten Kita berterima kasih sekali, luar biasa Baik, ya Bapak semuanya terima kasih banyak Sudah mengundang kami VVIP dan masyarakat Indonesia untuk hadir di Sorong Selatan Banyak sekali potensi yang bisa digali di sini, dikembangkan di sini Ekonominya, infrastruktur, pariwisata semuanya Sukses untuk Sorong Selatan, selamat ulang tahun yang ke-20 sekali lagi Boleh Bapak juga bersama Saya Diana Trikanduri, terima kasih, sampai jumpa